last listrik AC 400 CB AC at welding kenapa mesin las ini sangat bagus sekali apa rahasia dari mesin las ini Mari kita bongkar ya Mari kita lihat kenapa mesin las ini sangat populer dan sangat terkenal sekali di kapasitas AC 400 atau pengelasan ya menggunakan kawat las LB dan kawat las RD yang pertama mari kita lihat bagian dari bagian dari trafo karena mesin las ini jenis mesin las transformer AC at welding yang pertama kelebihannya ini mesin las tipe yang bisa dua tegangan jadi bisa menggunakan tegangan 380 volt dan 220 volt jadi sumber listriknya bisa ada 2 380 dan 220 bisa digunakan di manapun ya jadi itu kelebihan pertama ya kelebihan yang kedua adalah di bagian trafonya atau di bagian inti dari mesin las sini ya Mari kita buka untuk bagian dalamnya kita buka untuk bautnya ini oke satu lagi oke sudah di buka ini bagian dari trafo dari trafo dari AC 400 cb jika kita lihat trafonya ini sangat besar sekali sangat besar sekali dengan inti trafo Hai juga sangat besar ya yang pertama kelebihan dari trafo ini kawat gulungannya menggunakan tembaga ya ini menggunakan tembaga ya ini menggunakan tembaga jadi bukan aluminium gulungan primernya menggunakan tembaga sedangkan untuk sekundernya menggunakan aluminium ya jadi terbagi menjadi dua bagian tembaga dan aluminium ya kelebihan dari tembaga adalah bisa tahan panas ya bisa digunakan non-stop selama 8 jam selama 8 jam ya jadi ini mesin las yang happy duty karena gulungan kawatnya atau gulungan trafonya menggunakan tembaga di sini ya ini bisa kita kupas lagi untuk lebih detailnya atau lebih sempurnanya mari kita sedikit kita buka ini nah ini menggunakan tembaga ya bisa kita lihat ini warna kawatnya itu berwarna kuning ya ini warna kuning dan diameternya cukup besar sehingga menghasilkan ampere maksimal bisa sampai 400 ampere ya karena disini kapasitas dari mesin las ini adalah 400 ampere ya ini trafonya yang sangat bagus dan switching dari on off nya disini juga sangat bagus sekali menggunakan ampere yang besar kurang lebih sekitar 32 ampere disini ya kapasitasnya sehingga mampu menahan beban dari trafo ini ya dilengkapi dengan pendingin fan yang diameter kurang lebih sekitar 12 in ya van dengan tegangan 380 volt dengan kapasitas 200 mikro 200 mikro farad van ini bisa di tegangan 220 volt dan 380 volt ya jadi di tegangan input menggunakan 380 volt maka van akan menyala dan sebaliknya jika trafo ini menggunakan tegangan 220 volt van ini juga akan menyala ya jadi akan mendinginkan trafo ketika digunakan mengelas ya jadi sangat heavy duty dan sangat komplit sekali ya jadi sangat bagus trafo atau las listrik yang terbaru dari multi pro dengan kapasitas 400 ampere 400 ampere untuk pemasangan elektrot holder nya dan eklam nya bisa kanan kiri atau tidak ada masalah karena mesin last AC 400 as welding ini tidak memiliki polarity ya karena menggunakan trafo jadi input atau outputnya untuk pengelasannya tidak memiliki polarity sehingga elektrot holder nya bisa di posisi kanan atau posisi kiri oke oke itu kelebihan dari AC 400 cb multi pro seri yang terbaru dengan kualitas yang sangat bagus ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih